Halo teman-teman, ketemu lagi sama Isya, Mbak Kaki Panjang Kali ini kita akan reporting Sansifera lagi Teman-teman, ikutin terus ya videonya dari awal hingga selesai Dan jangan lupa untuk subscribe, like juga komennya Terima kasih banyak teman-teman Halo teman-teman, ini gede banget soalnya Ini Sansifera, terus terang saya belum yakin namanya apakah community atau apa Kalau ada teman-teman yang tahu, mungkin boleh kasih tahu ya di kolom komentar ya teman-teman Jadi ininya itu panjang, daunnya Daunnya panjang dan dia ngerekep gitu loh Aduh maaf Nih ininya itu nggak kebuka Nih ininya itu nggak kebuka Nih Ya Nih Nutup enggak Ngembang enggak Tapi ini dia Seperti itu Apakah community atau apa Saya juga kurang begitu Yakin namanya ya Kita mau reporting Nah itu anakannya Kita mau pisahin Akarnya udah gede Si bapak mau buat Untuk yang unik katanya Itu gimana motong ya Pak Ada yang jualan di tek-tek Nah itu Ke bawah Dapat akarnya nggak Oh iya Ini dia Anakannya kita akan tanam Di pot yang lain Nah ini Nah ini Sebabak lagi pisah-pisah ini Ininya Tanahnya Akarnya mau diekspos katanya Itu kan akarnya bagus ya Kayak Apa ya Kayak beringin ya Kayak bonsai Iya akarnya gede banget nih Pak Iya banget Dibersihin dulu Nah itu dia Berkreasi si bapak mau Terus gimana Ya diikat dulu Nanti ditanam Gede banget loh teman-teman Ini Memang makan tempat sih Kalau yang Panjang-panjang roset Seperti ini Tapi cakep Unik Nih Anakannya ini Kita mau taruh Di tempat yang kecil Biar kita bonsai Saja Nih Anakannya Kita lihatin ya Kekasih si bapak nih teman-teman Entahlah dia jadi Atau enggak nanti Dikasih batu Nih Kayak gitu Tuh coba Saya juga gak ngerti Bilang pikiran Cibapate Komaha Nah terus Diapain itu Pak Gitu Itu kayak Nih Gue banti Diikat teman-teman Si Si apa namanya Batu semakarnya Kita lihat Hasilnya Kayak gimana Kita Unik Reasnya Mau dibuat Macam Gimana Ikat Terus Lihat ya Teman-teman Step by step Diikat Nah itu dia Ikat Ikat mati Terus Terus Ini potnya Eh Diatuh 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 dia Oh jadi mau diekspos Akarnya Teman-teman Nah kayak gitu Nah gitu teman-teman Kelihatan ya Jadi mau diekspos Akarnya itu Teman-teman Naik Ke atas Nanti disini Disemprot Akarnya Biar Terekspos Biar tanahnya Kuat gak ini Kira-kira Nah Step-stepnya Kayak gini Teman-teman Di Apa namanya Potnya Dipenuhi sama Tanah Yang biasa Lalu Dicampur ya Teman-teman Ya tuh Mudah-mudahan Dia bisa Berdiri secara Tegak Kalau gak bisa gagal Nanti saya Review kegagalannya Mudah-mudahan Yang gak gagal Sayang Misansinya Bagus Terus Udah bagus Ajak gak dia Nanti Dibersihin Akarnya Jadi biar Terekspos Tinggal dikasih Atasnya Pasir malang Kali Iya Harus Iya Ada ulek Kacim Bagus Boleh Boleh lah Ya teman-teman Keren ya Nanti Diekspos Akarnya Yang Naik ke atas Terus Terus Kembakar Kemudahan Hasilnya Sempurna Sesuai dengan Harapan Gede Akarnya Akarnya Sansi Ini Kayaknya Apa gak Di Ini Sudah Mau mati Tegak Tegak Sih Nanti Akarnya Ke bawah Iya Yang Gede Itu Ya Coba Puter Apanya Yang Gede Oh Iya Nongol Teman-teman Kelihatan Gede Ada Dua Akarnya Sudah Jadi Lah Dia Kreasi Cara Menanam Sansevira Untuk Dibuat Unik Cuma Namanya Saya Maaf Belum Yakin Apakah Sansevira Community Atau Sansevira Apa Ini Namanya Ya Itu Dia Jadi Deh Disemprot Akarnya Biar Diekspos Panjang Loh Ini Teman-teman Yang Yang Paling Panjang Ini Mungkin Ada Sekitar Hampir Satu Meter Hampir Ya Lapan puluh Sentian Kayaknya Ada Hasilnya Setelah Di Repoting Kemudian Dibuat Unik Dibuat 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 Tidak 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 Ada Ada Jual Putu Lewat Sansevira Kreasi Baru Ada Iklan Terus Dibuat Pot Yang Kecil Ini Dia Teman-teman Nah Ini Teman-teman Yang Anakannya Kita Tanam Di Pot Yang Kecil Kita Mau Bonsai Dia Mudah-mudahan Bisa Tumbuhnya Kecil Ya Tuh Taruh Dibuat Yang Kecil Banget Dikreasikan Aja Biar Jangan Apa Namanya Jangan Tumpuhnya Jangan Gede Gitu Jadi Kita Taruh Di Keramik Yang Kecil Akarnya Nomor Kebawah Gak 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 Biar Nanti Sih Sihkan bakar Gak Nunggol Dia Dari Bawa enggak kan nanti ini harus disiram dulu dibersihin dulu ini kasih sekambakannya nanti keluar semua sekambakannya sekambakannya keluar semua ini mau disiram Oh iya Oke jadi ini anakannya sih santifera entah apa namanya enggak ngeroset ya dari anakannya udah jadi deh tinggal kita siram Oke expose akarnya nah ini jadi keren batunya nggak kelihatan ya batunya itu ada di bawah untuk mengganjau jadi akarnya itu eh yang di bawahnya ada kemudian yang ini yang mau ditampilin yang mau di-expose mau dipamerin eh si bapak hebat nih muntret jadi kelihatan kayak tunggu di atas batu gitu ya kesannya ya nah seperti ini teman-teman kreasinya dibuat unik dibuat kayak apa ya kayak bonsai ya ya kayak kaktus kaktus atau bonsai Halo teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti video saya dari awal hingga selesai ikutin terus ya video-video saya selanjutnya dan selalu juga kesehatan teman-teman dan salam sehat selamat menikmati selamat menikmati